Om Dhani, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh RBIH APIK dalam penanganan hukum yang berkara atau pengaduan yang masuk, bagaimana Om Dhani melihat regulasi-regulasi yang ada? Iya, pertama bahwa kita lihat sebenarnya dari sisi regulasi itu sudah cukup baik, tetapi secara substansinya, substansi hukumnya itu sudah cukup memadai, yang jadi persoalan pada soal aparat seperti tadi kaput berkatakan, soal bagaimana kebijakan aparat, pemahaman aparat, dan sebagainya. Dan juga terkait dengan kalau misalkan dari sisi regulasi, khususnya regulasi nasional itu sudah terlampau baik, tetapi pada konteks daerah itu perda dan sebagainya itu yang masih kurang. Kita punya tidak perda untuk anti kekerasan? Kita punya beberapa perda, perda tentang perlindungan anak itu sementara RBIH APIK sementara mengusulkan untuk regulasi itu diaman jalanan karena ada beberapa substansi di situ yang belum masuk. Kemudian hubungan dengan soal kasus trafficking seperti yang kita temukan, itu kita juga mendorong agar perda TPPO itu harus diganti dan baru dan bersyukur. Itu sudah direspon oleh DPRD tingkat 1 sekarang, sehingga LBH APIK juga nanti terlibat dalam proses pembuatan perda yang baru di sekaligus menghapus perda yang lama. Kemarin juga terkait dengan kekerasan terhadap dengan perempuan dan anak penyandang disabilitas, itu LBH APIK turut mensuper sehingga kita menyusun draftnya dan diberikan pada Dinas P3A Provinsi. Dan kemarin sudah ditetapkan menjadi peer group nomor 8 tahun 2019 tentang penanganan, pencegahan dan penanganan korban perempuan dan anak penyandang disabilitas seperti itu. Itu hasil kerja dari LBH APIK. LBH APIK NTT memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak demi keadilan dan kesetaraan. Perempuan dan anak korban kekerasan berani laporan.